Intro Oke baik, tentang persamaan trigonometri Tentukan himpunan penyelesaian dari cos x-15 ditambah setengah akar 3 sama dengan 0 Oke ya, kita akan menentukan nilai x yang memenuhi Kita dari soal diperoleh cos x dikurang 15 ditambah dengan setengah akar 3 itu sama dengan 0 Berarti cos x-15 akan sama dengan minus 1 per 2 akar 3 Oke pindah ya Kemudian cos x-15 Nah cos yang nilainya negatif setengah akar 3 Yang paling enak kita pilih adalah cos 150 ya Karena nilainya juga minus 1 per 3 Oke karena nilainya sama-sama cos Maka menurut rumus persamaan cos diperoleh nanti x-15 Itu sama dengan 150 ditambah k kali 360 Kemudian nanti yang kedua x-15 sama dengan minus 150 ditambah dengan k kali 360 Oke untuk yang pertama Oke minus 15 nya pindah ya Jadi x-nya sama dengan 150 ditambah 15 ditambah dengan k kali 360 Berarti x-nya sama dengan 165 ditambah k kali 360 Oke kita substitusi ya K yang memenuhi kayaknya cuma k sama dengan 0 Berarti ketemu x-nya sama dengan 165 Oke kemudian untuk bentuk yang kedua ini Kita sederhanakan jadi x sama dengan minus 150 ditambah 15 ditambah dengan k kali 360 Berarti x-nya sama dengan 160 Berarti x-nya sama dengan minus 135 ditambah k kali 360 Oke untuk kas yang kedua ini K yang memenuhi adalah 1 Untuk 0 sepertinya tidak ya Karena negatif Kalau 1 maka ketemu x-nya sama dengan 225 derajat Yang untuk k sama dengan 2 sudah tidak memenuhi ya Oke jadi kesimpulannya adalah Himunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 165 derajat dan 225 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax